Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pada pertemuan yang keempat ini Kita akan Menyiapkan dan membagikan Materi ini kepada para siswa Jadi Setelah disiapkan semua Dan pastikan sudah aktif tampilan Pirdeknya Jika seperti ini maka itu nanti hanya slide biasa Tidak ada Terkoneksi dengan field deck Sedangkan seperti ini akan terkoneksi dengan field deck Kita langsung saja untuk Membagikan kepada siswa Dan kita pilih Start lesson Pada beberapa Hal Nantinya akan ada permintaan untuk Mengisikan email atau password Serta memasukkan identitas guru Jadi diikuti saja Apa yang diminta Dari field deck tersebut Dan pastikan Untuk penggunaan Perizinan dan sebagainya Itu di Di allow Atau disetujui Baiklah kita lanjut kepada Tampilan Jika seperti ini Maka Aktifitas siswa itu Bebas Jika seperti ini Aktifitas yang dilakukan itu Ada instruksi dari gurunya Jadi akan kita pilih Aktifitasnya Itu berdasarkan instruksi dari guru Seperti ini Diminta untuk masuk ke Akun Tadinya akun yang saya pilih adalah Saya akan pilih akun yang ini Terima kasih Kita tunggu sejenak Nah ini sudah berhasil Untuk membagikan kepada siswa Disini nanti akan saya buka lagi Tampilan satunya Maka bisa membagikan link kepada siswa Atau Minta kepada siswa untuk Menuliskan Websitenya Joinpd.com Lalu memasukkan Kode ini Kita coba Saya akan buka di Mozilla Kita posisikan Sebelah kiri adalah Tampilan dari guru Yang di layar guru Dan di sebelah kanan Nanti adalah Tampilan di Siswa Seperti itu Ketik saja Ketik saja Di sini Di sini tertulis menunggu Dan ketika sudah ada yang masuk Maka di sini tertulis juga Satu siswa terkoneksi Oke Mungkin Saya dimulai Nunggu presentasi Guru Saya mengklik Nah ini tampilan pada siswa dan Pada guru Di sini Untuk slide ini Belum ada respon Karena siswa memang belum menjawab Jadi siswa akan menjawab Selamat pagi anak-anak Silahkan pilih suasana hatimu saat ini Apakah siap untuk belajar Nah Di sini mungkin Siswa sudah Sangat siap untuk belajar Di sini Di sini terlihat Ada satu Respon Jika banyak siswa yang Mengikuti kegiatan ini Maka akan banyak sekali Dot-dot atau icon-icon ini Di berbagai tempat Lalu lanjut Dari guru Untuk Membuat slide selanjutnya Di sini ada Audio yang bisa didengarkan oleh siswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian Selamat Selamat menyimak Materi belajar kita Pada pagi hari ini Dan seterusnya Nah Ada Penjelasan dari guru Untuk menyimak dengan Sebenar-benarnya Dan mengikuti semua Pembelajaran dengan Baik Guru melanjutkan slide Lalu di sini Lalu di sini Hanya slide saja Bisa dipelajar oleh siswa Mengenai sejarah Berdirinya ASEAN Selanjutnya di sini Tidak ada Tidak ada Birdex yang tampil Masih pada materi Nah di sini Mulai di Ada lagi Interaksi yang disiapkan oleh guru Siapa saja yang masih aktif Tuliskan namanya dengan tagar ya Misalnya Ahmad Nah di sini Tulis Saya menjawab di sini adalah Sahid Masih aktif Masih menyimak Bisa menambahkan respon Atau Mengirimkan respon tersebut Di tampilan di sini Akan muncul Sahid Masih menyimak Nah Seperti itu Nanti kita tunggu Selama beberapa menit Sudah berapa siswa yang Menyimak Kita lanjut Hal penting ASEAN Bertujuan Untuk meningkatkan Ekonomi Dan bla 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 Dan seterusnya Di sini Materi yang bisa disimak oleh siswa Selanjutnya Negara-negara Anggota ASEAN Bisa dilihat Ada Sebelas Yang sudah Tergabung Lanjut lagi Nah di sini Ada Pertanyaan Dari beberapa negara di atas Mana yang tidak termasuk Anggota ASEAN Nah siswa bisa menjawab Soal ini berbentuk Pilihan ganda Misalnya Misalnya siswa menjawab Nomor 2, 4, dan 5 Jepang, India, dan Iran Dikirimkan Jawabannya Di sini ada satu respon Dan terlihat Satu siswa yang Menjawab Selanjutnya Meminta siswa untuk memahami materi Ini Ditayangkan beberapa Menit Lalu ini adalah Refleksi Apakah siswa sudah memahami Materi dengan baik Nah di sini Ada tampilan siswa Apakah kalian sudah paham Geser ikon biru Sesuai dengan yang kalian rasakan Bukan biru yang ini Tapi ada Icon biru Di Sebelah kanan atas Jadi silahkan siswa menggeser Mungkin si Si siswa ini Masih sedikit bingung Atau Di antara paham dan bingung Atau di antara bingung dan tidak paham Nah seperti itu Jadi mungkin siswa Menggeser di sini Seperti ini Pada tampilan guru Kan terlihat Ini hasil Respon siswa Nantinya akan banyak sekali respon Ketika Banyak siswa yang Menyimak materi ini Selanjutnya Masuk kepada Ulangan ataupun latihan soal Coba kerjakan ya Latihannya pun kita bikin Seinteraktif mungkin Benarkah Bahwasannya ASEAN adalah Keresamaan negara-negara Di kawasan Asia Selatan Maka minta mereka untuk menjawab Bisa mereka menjawab benar Disini langsung muncul Responnya Selanjutnya Ke pertanyaan berikutnya Terlihat ya Ketika guru Memindah slide Disiswa pun Otomatis Terpindah juga Ini Tuliskan Tiga negara Pendiri ASEAN Misalnya dari lima Siswa diminta Untuk menuliskan Tiga Jadi siswa akan menjawab Misalnya Jawabannya Malaysia Indonesia Singapura Karena di tampilan guru Nanti tidak ada identitas Jadi tuliskan Sahid Nah seperti itu Kita tambahkan Respon yang lain Dan dikirimkan Pada guru Sahid Menjawab Dengan tiga jawaban ini Dan ini adalah benar Selanjutnya Narcisco Ramus Merupakan Menteri Luar Negeri Dari Negara Nah disini Berbentuk Pilihan ganda lagi Harusnya Filipina ya Namun disini tidak ada Anggaplah Memilih Disini Jawaban dari siswa Dan siswa yang menjawab Malaysia Ada Satu siswa Nanti akan terlihat Siswa-siswa yang lain Disini di akhir Pembahasan Lingkari salah satu yang Kalian rasakan Nah Disini Siswa dapat memilih Warna apa Dan menggunakan Apa untuk Melingkarinya Misalnya disini tertulis Menggunakan Pensil Atau garis Atau yang ini Kita pilih saja Misalnya melingkari yang ini Ya Siswa selesai melingkari Pada tampilan guru Akan terlihat Nah Nantinya disini akan ramai Siswa-siswa yang Memilih Emoji Atau mungkin Menghapusnya Misalnya ingin menghapus Bisa dihapus Dan mengganti Misalnya dengan Seperti itu Disini juga otomatis Terlihat Kita lanjut Refleksi pembelajaran hari ini Silahkan pilih Boleh mengisi keempat-empatnya Ataupun mengisi beberapa saja yang Diinginkan Yang pertama Materi yang disukai Bisa menggunakan Pilihan ini Namun akan lebih efektif Juga memakai Text Kita akan ditulis disini Materi yang disukai Mengenai Makna Tambang Kesehatan Don't Lalu Materi yang kurang disukai Misalnya Tidak ada Materi yang mudah dipahami Negara-negara Pendiri ASEAN Misalnya Dan materi yang sulit dipahami Peta Seperti ini Kita lihat Pada guru Akan penuh Kolom ini nantinya Dan itu bisa terlihat Oleh seluruh Guru Terlihat oleh guru Seluruh Respon dari siswa tersebut Nanti untuk membagikan Kepada siswa Misalnya Karena siswa yang muncul Hanya seperti ini Bisa di 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 Screenshot Atau dibikin rekam layar Oleh guru Proses pembelajarannya Sehingga siswa juga bisa melihat Bagaimana tampilan Setelah mereka melaksanakan Pembelajaran Cara Interaktif ini Nah seperti ini Sudah Nah disini ada Penyampaian Demikian materi pada hari ini Selamat belajar ya Anak-anakku Sampai jumpa Terima kasih ibu Sampai jumpa Kita minta siswa untuk Menuliskan nama Jadi Agar terlihat Siapa yang Masih aktif Sampai Akhir Ini Responnya Selesai Jika sudah selesai Maka Pembelajaran bisa diakhiri Dan sesi ini bisa diberi judul Materinya Mungkin Materi ASEAN Sesi 1 Ataupun judul yang lain Agar nantinya Agar nantinya Lebih mudah Terakhiri Kita tutup Dan pada siswa pun Berakhir Mungkin mereka memilih ini Dan sebagainya Demikian Bapak dan ibu sekalian Tampilan interaktif Antara guru dan siswa Pada pembelajaran Menggunakan Google Slides Dan Add-on Tirdek Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih